Kata Allah, saya tahu kalian itu pengen sukses dan berbahagia. Ada yang sukses di pekerjaan, tapi nestapa di kehidupan rumah tangga, bahagia gak dapet. Ada yang bahagia, tapi pekerjaan gak sukses-sukses. Kita mengharap keduanya, maka keduanya disebut dengan falah. Kata Allah, saya tahu kamu itu pengen bahagia, pengen sukses. Walaupun ukuran itu semua bisa relatif. Suksesnya Bilal dengan Uthman kan tidak sama. Suksesnya Uthman dengan Ali kan tidak sama. Tapi semua merasakan kesuksesan dan kebahagiaan. Uthman bahagia tidak. Sukses tidak. Pebisnis yang sukses dan bahagia kan. Ali bahagia tidak. Sukses tidak. Ali itu cendekiawan. Barokahnya diilmu. Bahagia hidup rumah tangganya. Bilal bahagia tidak. Sukses tidak. Nih, informasi penting nih. Bilal itu sepeninggal nabi, ditawarin jadi hakim agung. Nolak. Kalimatnya sederhana dalam penolakan itu. Kisahnya begini. Bilal itu adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Milih adhan itu karena sedang melihat potensi-potensi yang lain terisi semua. Ilmu ada Ali, ada Abu Hurairah. Radhi Allah Ta'ala Anhumah. Harta ada Uthman, ada Abdurrahman bin Auf. Di kedudukan ada Abu Bakar, ada Umar. Di diplomasi ada Amar bin As, ada Muawiyah. Yang belum cuma satu, tenaga. Maka dipilih jalur ini buat jadi muazzin. Ini nanti melahirkan Fikih Marbot. Hati-hati nih. Adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai, Nabi komen. Kembali di-like dan di-share sampai ke kita sekarang. Apa komen Nabi? Saya mendengar terumpah kakinya Bilal di taman surga. Bilal begitu mendengar itu, langsung disambut. Kalau sudah dengan Adhan, terumpah kakinya sampai ke surga, nyapain lagi cari harta kayak Uthman. Itu yang dijaga tuh, visinya udah jelas. Jadi itu yang dipertahankan. Takut diberikan jabatan, sehingga kehilangan potensi surga yang sudah ada jaminannya. Bukan gak pengen ngambil, sudah mengambil ini, passionnya disini. Jadi mesti bangga, kalau anda tahu dengan Adhan itu Taufikihnya, bangga jadi muazzin. Gak harus merasa rendah dibandingkan orang lain. Dunia kan hanya sepandang kita saja. Yang membedakan status itu kebiasaan kita. Kan dihadapan Allah semua takwanya. Jadi memilih takwa itu bisa banyak menunya. Jadi muazzin, alhamdulillah. Jadi imam, alhamdulillah. Jadi insinyur, alhamdulillah. Itu semua ragam saja. Oh ketika pulang ke alam barzah, gelarnya semua sama kan? Oh. Almar. Oh. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.